Hai dilansir dari RMOL Bambang Wijayanto pasti tahu apa yang harus dibawa ke MK kuasa hukum Prabowo Subianto Sandiaga Uno yang digawangi Bambang Wijayanto dan Deni Indrayana pasti tahu langkah-langkah yang harus dilakukan di Mahkamah Konstitusi termasuk memasukkan jabatan calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin di BUMN dalam deli aduan baru begitu para pakar petanegara mengatakan Ferry Amsari saat berbincang dengan kantor berita RMOL Selasa 11 Juni menurut Ferry mantan komisioner KPK itu pasti tahu bahwa proses administrasi bukan ditunjukkan kepada Mahkamah Konstitusi melainkan ke badan pengawas pemilu atau bawah selu kalau untuk mendiskualifikasi calon kan saya tahu Mas Buwi dan Mas Deni itu tahu lah tidak bisa tidak bisa tidak di MK karena prosesnya mesti di bawah selu dan peradilan data usaha negara kan karena apalagi itu menyangkut proses administrasi katanya Ferry menambahkan jika ingin mempersoalkan jabatan Ma'ruf Amin maka seharusnya dilakukan di bawah selu pada saat proses pendaftaran calon Wakil Presiden kalau mau menganggap mal-mal administrasi seorang jangan di MK tapi prosesnya sudah dipisah di bawah selu dan di peradilan data usaha negara berdasarkan UU pemilu jadi MK itu konsentrasi ke soal-soal hasil pemilihan umum makanya namanya PHPU perselisihan hasil pemilihan umum bukan perselisihan pencalonan ya ujarnya atas alasan itu ia menilai langkah ini sebagai bagian strategi advokasi untuk memecah kasus tim kampanye nasional TKN 01 dalam hal mencari bantahan adanya kecurangan yang TSM bisa jadi ini pengelian fokus saja menurut saya ada potensi di sana kalau beralih pada isu sebagai strategi advokasi ya boleh-boleh saja ya cuman tinggal TKN aja dihati dengan proses pengelian isu ini strategi dari tim advokasi tim BPN pungkasnya selamat menikmati